Di wilayah barat Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, banyak sekali tokoh penting penyebar agama Islam di wilayah tersebut, seperti Wali Gotong atau Syekh Jakaria, hingga Wali Kidangan. Namun siapa sangka di wilayah tersebut ternyata ada salah satu tokoh perempuan yang juga berjasa dalam penyebaran agama Islam. Ia dikenal dengan nama Mbah Buyudemi. Makam Mbah Buyudemi berada di dusun Malo RT5 RW3 Desa Malo, kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Menurut Muhammad Naban, tokoh agama setempat, sampai sekarang belum diketahui pasti nama asli Mbah Buyud. Namun sebutan tersebut melekat sejak dulu. Selain itu, sampai saat ini, warga setempat juga belum mengetahui secara pasti sejak kapan pertama kali Mbah Buyudemi menyebarkan agama Islam dan dari mana asalnya. Saat ini, masyarakat Malo masih dalam pencarian lebih jelas mengenai Mbah Buyudemi, baik dari silsilah beliau sampai nasabnya. Meski demikian, menurut cerita turun-temurun warga setempat, Mbah Buyudemi sudah ratusan tahun atau sejak zaman Kerajaan Majapahit sudah menyebarkan agama Islam di wilayah Malu. Ini makamnya Mbah Buyudemi, yaitu adalah termasuk pejuang agama Islam yang ada di wilayah mana sini. Jadi dari dulu sudah tahu nama yang Mbah Buyudemi? Namanya memang dari leluhur-leluhur, dari sesuatu agama, pejuang agama Islam yang ada di sini itu mengatakan Mbah Buyudemi. Kalau nama lainnya, Mbah? Nama lainnya, ini masih dalam pencarian, dan juga juga masalah nasab sampai masuk dalam pencarian. Ini adalah nasabnya yang dikatakan. Saya sudah berada di tahun 2016, bangunan baru ini. Saat dari ini, untuk lokasinya sendiri, bisa digambarkan seperti apa Mbah di sini? Ya, ini ada yang dikatakan. Seperti yang pering biasa ini. itu, kami pager-pager ini, itu pering-pering, cukup biasa. Dan itu, kami berada di semerep, pergi ke dalam kembali. Jadi, Mbah saya sudah menyebabkan kembali, kembali 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 kembali. Oh, berarti ini makamnya sudah lama sekali, Mbah? Dari leluhur-eluhur? Ya, itu juga. Mbah saya sudah mencari, kembali 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 kembali. Meski demikian, makam Mbah Buyudemi banyak dikunjungi oleh para peziarah, baik lokal Bojonegoro maupun luar Bojonegoro, seperti Tuban hingga Pasuruan. Mereka yang datang berziarah dan mendoakan beliau atas jasa-jasanya semasa hidup, karena telah menyebarkan dan menciarkan agama Islam. Bahkan setiap selapan kali di makam Mbah Buyudemi selalu diadakan tahlil bersama. Tak jauh dari makam Mbah Buyudemi, di sebelah makam terdapat sebuah sendang yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Di sendang tersebut terdapat ikan lele, di mana konon ikan lele tersebut tidak diperbolehkan diambil untuk dibawa pulang maupun dimakan oleh masyarakat sekitar. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.